dan terima kasih karena ini sudah menunggu sesi kedua di postman transform sudah hadir coach yang merah dan juga romen David mungkin bisa disediakan kita mengkulir dulu tapi akhirnya kita berhasil di kejurus mungkin bisa disediakan dari hari ini oke deh bismillahirrahmanirrahim ya kita sudah menang 1-0 dan bisa mempertahankan sampai babak pertama babak kedua kita kecolongan tiga gol berawal dari samping kanan semua dari samping kanan bola-bola crossing yang langsung masuk kegawang kita yang terakhir adalah scrimmage dan cita gol lagi anak-anak sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan keunggulan namun sebab bola yang begitu di menit kelima kita kecolongan yang seharusnya tidak terjadi gol yang seperti itu namun sebab bola begitu lah kelengah sedikit saja bisa terjadi namun saya tetap mengaksesasi kerja keras dari anak-anak namun kami sebagai tim pelatih saya sebagai headspot dan teman-teman akan mengevaluasi secara detail baik secara individu mempertahankan grup dan tim saat melakukan 4 momen itu jadi kami menyadari bahwa kelemahan yang terbesar ketika kami defense gampang cetak gol lawan sudah 9.3 ya 9.3 sudah 12 gol kebobolan itu berkali nombor lawan kita acukan jempol bahwa lawan lebih baik hari ini kepada kita ke depan kami berusaha untuk lebih baik lagi dan hasil ini kami pertama jawabkan bahwa kekalahan itu adalah pasti tanggung jawab daripada penanti saja yang bisa saya sampaikan kita ucapkan selamat kepada tim lawan bahwa lawan memenangkan pertandingan hari ini dan mereka lebih baik daripada kita itu saja terima kasih bagi detokan kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih terima kasih bagaimana dan bagaimana pemain bagaimana bisa diserima terima kasih ya pemain sudah bekerja keras seperti yang kita lihat tapi memang kita belum diberi keruntungan kita kecolongan dari goal-goal yang ya tidak bisa kita nasipasi sebenarnya goal-goal yang di luar lah di luar ekspetasi kita ya itu sepak bola tapi pasti semua pemain juga ingin lebih baik lagi ke depannya semoga pertanyaan selanjutnya akan bisa merek poin amin terima kasih jawabannya jawabannya terima kasih yang jelas besok kami jam 9 berkumpul tim pelatih ya akan mengevaluasi secara detail setelah itu kami lihat kekuatan dan kelemahan dari PSM PSM termasuk tim yang kuat dan tergemara mereka juara tidak gampang menghadapi kemudian kami akan membangkitkan mentalitas pemain agar bisa berubah dari selalu kalah menjadi menang itu yang akan kami evaluasi dan kami memberikan motivasi terhadap pemain agar lebih keras lagi kalau tidak keras tidak bekerja keras tidak kuat tidak mungkin kita bisa memenangkan pertanyaan terjang baik terima kasih semuanya selalu sampai disini kasih buatan transport tanya terlalu bayangkan apresiasi Indonesia kemudian terima kasih masalah kita ketemu di selanjutnya wassalamualaikum wassalamualaikum wassalamualaikum